Assalamualaikum, hari ini saya memasak sayur brokoli untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan 1 bunggul sayur brokoli nah ini teman-teman untuk sayur brokolinya kita potong-potong ya nah ini saya potongnya seperti ini saja dulu lalu ini ya teman-teman potong kecil-kecil ya ini karena saya masakin untuk orang tua jadi saya potongnya kecil-kecil saja untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara potongnya lalu taruh di wadah ya teman-teman tambahkan air secukupnya ini untuk airnya asal kelem saja dan kemudian tambahkan 2 sdm garam lalu kita campur merata biarkan garam larut bersama air rendam sayur brokoli kurang lebih 15 menit sampai 20 menit dan setelah itu jangan lupa dicuci dengan air bersih lalu untuk campurannya ya teman-teman saya tambahkan kurang lebih 1 genggam tangan jamur kuping nah ini jamur kuping kalau teman-teman suka ya silahkan menggunakan lebih lalu siapkan wadah tambahkan air secukupnya dan taruh jamur kuping ke dalamnya intinya rendam jamur kuping sampai lembut dahulu setelah itu jangan lupa dicuci dengan air bersih kemudian tambahkan 2 butir telur pecahkan telur di 1 wadah atau 1 mangkok ini ada cangkoknya ya teman-teman kita buangkan lalu kocok lepas ini telur tidak saya kasih bumbu kalau teman-teman mau kasih bumbu silahkan ya tambahkan sedikit garam sedikit merija bubuk dan penyedap rasa bila suka siapkan untuk bumbu kasarnya tambahkan 3 iris atau 3 potong jahe ya ini jahe jangan lupa dicuci bersih dan saya potong seperti kora api lalu tambahkan 2 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan ini saya keprek lalu saya cincang nah ini saya cincangnya seperti ini saja sudah boleh kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya setelah air mendidih lalu masukkan jamur kita aduk-aduk ya intinya rebus jamur sebentar dahulu biarkan air mendidih lagi nah ini teman-teman untuk airnya sudah kurang lebih mendidih ya lalu masukkan sayur brokoli kita tenggelamkan ya untuk sayur brokolinya dan ini saya kena masakin untuk orang tua ya teman-teman jadi untuk sayurnya harus saya rebus setengah matang dahulu ya kalau teman-teman masakin untuk orang dewasa atau seperti kita-kita ya yang giginya masih utuh langsung saja dimasak itu akan enak banget ya dan ini kalau teman-teman mau menambahkan sedikit garam sedikit minyak silahkan ya hasilnya nantinya pasti akan bagus hijau royo-royo ya teman-teman glowing tapi ini tidak saya tambahkan ya tidak apa-apa nah biarkan air kurang lebih mendidih dahulu nah ini teman-teman untuk airnya sudah kurang lebih mendidih ya untuk sayurnya sudah kurang lebih lalu kita angkat saja lalu ini ya teman-teman panaskan sedikit minyak setelah minyak panas ya lalu goreng telur untuk telurnya kita ora-arek saja disini ya goreng sampai matang dahulu nah goreng telur sudah kurang lebih matang lalu saya potong-potong disini ya kurang telur sudah matang sudah dipotong-potong lalu kita angkat lalu panaskan sedikit minyak lagi tumis bawang putih dan jahit tumis sampai kurang lebih harum kekuning-kuningan ya masukkan air panas nah ini teman-teman jangan lupa gunakan air panas ya biar cepat mendidih nah ini airnya sudah mendidih untuk airnya dikira-kira saja lalu bumbui dengan 1 sendok teh garam atau secukupnya 1 sendok teh gula sedikit merijawa bubuk kemudian tambahkan setengah sendok makan saus tiram lalu kita campur merata nah ini teman-teman sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaladu bubuk atau penyedap rasa silahkan ya sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke tambahkan sedikit tepung pengental saya menggunakan tepung kanji yang sudah saya larukan dengan air kita campur merata nah ini teman-teman jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer yang sedang-sedang saja seperti ini sudah boleh lalu masukkan sayur sekalian masukkan telur dan kita campur merata nah ini dicampur rata saja karena bahan-bahannya semua sudah matang dan rasa pun sudah oke kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak ya yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman brokoli ditumis dengan telur dan jamur resep ini kalau teman-teman mau menambahkan daging silahkan ya boleh daging ayam daging sapi ataupun daging ikan boleh juga ditambahkan dengan udang ya teman-teman dan kalau teman-teman ada wortel ya silahkan ditambahkan tentunya itu akan mempercantik hidangan dan pastinya sangat menggoda selera resep ini untuk bahan pun mudah didapat ya teman-teman harga terjangkau murah meriah dan resep ini tentunya disukai keluarga anak-anak pastinya suka banget karena cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie digaduh seperti ini pun juga nikmat banget nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati